Intro Artis Nikita Mirzani sempat mengaku jika dirinya sering mendapatkan kunjungan dari orang yang tidak dikenal. Berawal dari kiriman bunga yang seolah-olah dikirimkan oleh Askara Prasadi Harsono, aset Nikita Mirzani berupa rumah serta salon juga sempat dicore-coret. Ibu tiga anak ini lantas menunggu bahwa teror itu berasal dari Dito Mahendra. Pria yang dianggap sebagai kekasih Nindi Ayunda menanggapi kabar tersebut. Dito Mahendra melalui kuasa hukumnya Yafet Rizi membantah tegas tuduhan itu. Kita tidak ada hal melakukan seperti itu. Kita tidak melakukannya. Jadi, kita membantah keras tuduhan-tuduhan itu, ucap Yafet Rizi saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 25 Juni 2022. Menurut Yafet Rizi, jika Nikita Mirzani memang memiliki bukti, ia mempersilahkan untuk mengambil langkah hukum. Kalau saudara Nikita Mirzani merasa memiliki peluang atau bukti, silakan mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu untuk itu lanjutnya. Yafet mengingatkan, Nikita Mirzani agar tidak sembarang menuduh. Terima kasih telah menonton!